Memang berdampak sekali Pak, apalagi untuk Nenang sekarang. Kalau masalah pendapatan, itu kalau ikannya banyak, itu kalau umpama dibakar ke TP, tempat pendaratan, kan di pelelangan, harga jadi murah. Tolong dipikirkan oleh tidak sesuai dengan pengeluaran. Sahabatkompas.com, pemerintah telah menaikkan harga BBM mulai Sabtu 3 September 2022. Sejauh ini, ada 3 BBM Pertamina yang mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga terjadi pada Pertal Light yang awalnya Rp 7.650 per liter, kini menjadi Rp 10.000. Kemudian Pertamax yang kini menaik menjadi Rp 14.500, serta Solar yang harganya menjadi Rp 6.800. Untuk meminimalisi efek domino yang ditimbulkan, sebenarnya pemerintah telah memberikan Bansos pengalihan subsidi BBM. Lewat Bansos ini, masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000. Namun begitu, ekonom core Indonesia Peter Abdullah menilai siasat pemerintah memberikan BLT BBM itu rasanya tidak cukup efektif meredam dampak yang ditimbulkan. Pasalnya, kenaikan harga BBM ini cukup krusial lantaran bisa berdampak ke berbagai sektor. Tak hanya itu, Peter juga merasa bahwa masih banyak sektor UMKM yang hingga kini belum mendapat jatah BLT BBM ini. Salah satu sektor yang cukup terimbas dengan kenaikan harga BBM ini adalah sektor perikanan. Dengan naiknya harga solar, para nelayan mengaku kesulitan untuk melaut. Hal ini tak mengherankan sebab harga BBM solar merupakan salah satu komponen utama pembiayaan selain untuk menggaji anak buah kapal. Oleh karena itu, usai harga BBM dinaikan, para nelayan mengaku bahwa mereka mau tak mau harus menaikkan harga jual ikannya untuk mengantisipasi kerugian. Memang berdampak sekali Pak, apalagi untuk nelayan sekarang. Kalau masalah pendapatan, itu kalau ikannya banyak, itu kalau umpama dibakar ke TP, tempat pendaratan ikan di pelelangan, harga jadi murah. Tolong dipikirkan oleh... Ini tersesuai dengan pengeluaran Pak. Biasakan, kita kan boleh BBM dalam satu hari kan kita biasakan operasi malam, hari yang siang. Biasa 10 liter dalam satu kali operasi. Sekarang sudah naik BBM, kurang 5 liter, 6 liter. Tak hanya sektor perikanan, kenaikan harga BBM juga berdampak pada transportasi umum. Pasalnya, usai harga BBM naik, tarif bus antarkota antar provinsi kelas ekonomi juga dinaikkan. Kementerian Perhubungan menyebutkan tarif bus AKAP kelas ekonomi naik sekitar 34%. Dari yang awalnya Rp119.000 per penumpang per kilometer, kini tarifnya menjadi Rp159.000 per penumpang per kilometer. Terkait dampak-dampak yang ditimbulkan ini, pemerintah kembali melakukan berbagai terobosat. Salah satunya menggelontorkan hampir 500 ribu ton beras medium kepada masyarakat. Bantuan ini diseluruhkan perumbulok lewat program-program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga atau KPSH. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga berjanji bahwa pemerintah akan melakukan intervensi dalam mengendalikan inflasi. Seperti contohnya, mewajibkan pemerintah daerah untuk membelanjakan 2% dana transfer umum untuk bantuan sosial. Selain itu, Jokowi juga meminta pemda untuk menggunakan dan jatah terduga dalam APBD untuk mengatasi inflasi. Hitungan dari Menteri-Menteri kemarin kira-kira akan naik di 1,8 persen. Tapi kalau kita diem, saya enggak mau diem. Kita harus intervensi. Intervensinya lihat apa? Saya sampaikan daerah harus bergerak kayak COVID kemarin. Dengan cara apa ya? 2 persen DAU bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bantuan sosial. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ya, tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan. Namun, terlepas dari kenaikan harga BBM yang berdampak luas ini, pemerintah memastikan bahwa stok BBM saat ini sudah aman. Selain itu, Pertamina saat ini juga telah menerapkan Sistem Integrated Enterprise Data and Command Center. Dengan sistem ini, Pertamina bisa mendeteksi ketersediaan, distribusi hingga potensi kebocoran BBM secara langsung. Demikian news update. Simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com Jernih melihat dunia. Terima kasih telah menonton!